Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Kemacetan sudah terjadi sejak perempatan kusaka negara hingga berbatasan langsung dengan indera maju. Para penyakupan yang terdiri dari orang tua hingga anak-anak, saat ini panjangnya hampir 1 km lebih, membuat antrian kendaraan di telur Pantura semakin tersendara. Dan ini adalah salah satu fenomena yang sangat memprihatinkan di kawasan Jalur Pantura perbatasan Subangiramayu, di mana masyarakat memilih untuk mencari koin dari masyarakat yang, dari para pengemudi yang menyebar. Dan musim berbaran adalah musim panen bagi para penyakup koin karena para pemudik umumnya selalu meleparkan uang kreceh pada masyarakat, sehingga hal tersebut sangat mengganggu polisi penuh, terus-terusan berupaya untuk beberapa kali melakukan pembubaran. Namun masyarakat tidak bisa dipenuhi karena jumlah penyakup koin ini tidak, bukan hanya satu, melainkan ratusan bahkan bisa mencapai hampir 500 orang. Ini terlihat sepanjang jalan dari mulai desa Karanganyar hingga desa Sukrain Ramayu, terus beludak para penyakup koin ini sehingga polisi pun tidak berdaya untuk membuarkan mereka. Ini adalah tubuh batas perbatasan Subang-Inramayu. Di sini kita akan pantau sejauh mana para penyakup koin ini ujungnya. Nah sekarang kita sudah masuk ke perbatasan Subang-Inramayu. Keberadaan para penyakup koin ini saya lepas dari mitos bahwa yang melintasi jembatan sewa harjo di depan tempat saya melaborkan ini, jika tidak melempar koin akan mencelaka. Hal inilah yang menjadi para pengemudi atau pemudik meleparkan koin sehingga sangat mengganggu lalu lintas kekaraan pemudik. Sebenarnya pihak kepolisian telah mengimbau kepada para pengemudi agar tidak meleparkan koin receh sehingga tidak mengganggu jalannya harus lalu lintas. Dan saat ini tempat saya melaborkan sudah masuk ke kawasan Subang-Inramayu dan ternyata masih terus polisi tidak henti-hentinya mengimbau kepada para pemudik untuk tidak melempar koin. Tidak melempar koin karena ini sangat mengganggu jalannya arus modik. Seandainya para pemudik tidak melempar koin kemungkinan mereka tidak akan ada di sini para penyakup koin tersebut. Namun ternyata timpuan para putih kepolisian melalui pengarah suara juga tidak begitu diindahkan oleh para pemudik hal ini karena akan para pemudik menganggapnya hal ini sudah merupakan tradisi dan demi keselamatan selama dalam perjalanan. Kita lihat ini adalah sudah masuk ke kawasan Subra-Inramayu. Namun sampai saat ini tidak, belum juga putus para penyakup koin dan terus terlihat begitu panjang. Dan perjalanan panjangnya lebih dari 2 km dari Indramayu, dari perbatasan Indramayu hingga perbatasan Kaumat dan Subang. Kita lihat ini peskendaraan sudah mulai lancar di kawasan Sumra-Inramayu karena saat ini di sini para pemudik sudah tidak melemparkan koin lagi karena mereka melemparkannya rata-rata di atas jembatan Sewo Harjo. Ini adalah bagian dari budaya masyarakat di perbatasan Subang-Inramayu dan ini sangat sulit untuk di edukasi. Mereka mengingat mereka mengaisa rejeki setiap harinya dari subik. Jadi menyapu koin dan momen melebaran atau momen putih kelebaran ini adalah salah satu rejeki bagi para penyapu koin untuk perolekal lebaran. Dan ini sangat memprihatinkan sekali jika terus dibiarkan seperti ini perlu butuh luran tangan dan ini adalah mencerminkan juga rendahnya untuk tingkat kemiskinan di kawasan perbatasan Subang-Inramayu. Begitu tinggi sehingga masyarakat elah berpanas-panasan siang malam lebih berdua poin receh yang dilebar dari para pemudik atau pemudik. Ini saat ini saya sudah memasuki kawasan Subang-Inramayu atau kurang lebih hampir 2 km dari jembatan Sewo Harjo. Namun ternyata sampai pasar Sukra para penyapu koin masih belum ada putusnya dan terus-terusan panjang. Yang kepolisian dari kedua pulang polsek baik polsek Sukra maupun Polres maupun polsek pusaka negara sudah berupaya setuah tenaga namun ternyata tidak mampu membendung aksi-aksi para penyapu koin di kawasan perbatasan Subang-Inramayu ini. Baik, demikian dan sampai sini sudah tidak ada lagi penyapu koin. Demikian laporan langsung dari kawasan perbatasan Subang-Inramayu. Ahliya Turdin melaporkan untuk Tribun Jaban. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!